Saya Hakim Konstitusi Saldi Isra memiliki pendapat atau pandangan berbeda atau dissenting opinion. Sehingga sebagaimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 29-2003, 51-2023 dan putusan Mahkamah Konstitusi 55-2003 selanjutnya ditulis putusan Mahkamah Konstitusi 29-51-55 tahun 2023, saya menolak permohonan aku, dan seharusnya Mahkamah pun menolak permohonan aku. Menimbang buat terhadap norma yang termaktub dalam Pasal 169 Uruf Ki Undang-Undang 7 2017, Amar Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023, aku menyatakan, Persaratan menjadi calon presiden dan wakil presiden adalah Q berusia paling rendah 40 tahun, dimaknai menjadi, persaratan menjadi calon presiden dan wakil presiden adalah Q berusia paling rendah 40 tahun, atau pernah atau sedang menuduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. Berkenaan dengan pemaknaan baru tersebut, terlebih dahulu saya akan mengemukakan beberapa hal berikut. Bahwa berkaitan dengan pemaknaan baru terhadap norma Pasal 169 Uruf Ki Undang-Undang 7 2017 tersebut, saya bingung dan benar-benar bingung untuk menentukan harus dari mana memulai pendapat berbeda ini. Sebab, sejak menapakkan kaki sebagai Hakim Konstitusi di gedung mahkamah ini pada tanggal 11 April 2017, atau sekitar 6,5 tahun yang lalu, baru kali ini saya mengalami peristiwa aneh yang luar biasa, dan dapat dikatakan jauh dari batas penelaran yang wajar. Mahkamah berubah pendirian dan sikapnya hanya dalam sekelebat. Sebelumnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 29-5155 tahun 2023, Mahkamah secara eksplisit, lugas dan tegas menyatakan, bahwa ihwal usia dalam norma Pasal 169 Uruf Ki Undang-Undang 7 2017, adalah wewenang pembentuk Undang-Undang untuk mengubahnya. Padahal sadar atau tidak, ketiga putusan tersebut menutup ruang adanya tindakan lain selain dilakukan oleh pembentuk Undang-Undang. Apakah Mahkamah pernah berubah pendirian? Pernah, tetapi tidak pernah terjadi secepat ini, di mana perubahan terjadi dalam hitungan hari. Perubahan demikian tidak hanya sekadar mengenyampingkan putusan sebelumnya, namun didasarkan pada argumentasi yang sangat kuat, dan mendapatkan fakta-fakta yang berubah di tengah-tengah masyarakat. Pertanyaannya, fakta penting apa yang berubah di tengah masyarakat? Sehingga Mahkamah mengubah pendiriannya dari putusan Mahkamah Konstitusi No. 29-51-55-2023, dengan amar menolak sehingga berubah menjadi mengabulkan dalam putusan aku. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Dengan satu sentuhan jari, Masuki Dunia Paling Up To Date Hanya dalam satu news app, dapatkan pemberitaan Metro TV secara komprehensif, sekaligus ulasan jernih serta sudut pandang segar khas media Indonesia dan medkom.id. Makin lengkap dengan fitur audio untuk menemani hari Anda yang produktif. Jadi tahu paling cepat? Download Metro TV Extend sekarang!